Gue menganggap bahwa musim ini, Mercedes tuh memiliki dua line-up terbaik dan tergege di 2023. Dan terbukti bahwa karena driver line-up inilah yang buat Mercedes sekarang berada di P2 Constructor. Meskipun mobilnya tuh sangat inkonsisten, kayak Lance Stroll. Dan ini emang penting banget ya untuk tim memiliki dua pembalap yang kompetitif dan bisa konsisten meraih hasil bagus. Karena kalau kondisinya kayak Alonso Martin, ya susah ya kan? Nah, hari ini gue gak bahas kedua tim tersebut, tapi gue akan bahas Alpine. Dan karena gue udah bahas soal dua pembalap yang kompetitif, sekarang gue akan bahas so kompetitif apakah dua French line-up mereka musim ini. Alpine ini gimana ya? Timnya cukup aneh gue dibahas. Mereka jarang banget dibahas apalagi soal on track mereka ya. Tapi sekalinya dibahas, ya selalu bahas yang jelek-jeleknya. Contohnya ya kayak Oscar Piastri Saga musim lalu, dan perubahan-perubahan internal tim yang mendadak banget di musim ini. Ditambah mereka juga merupakan tim yang memiliki banyak pembalap junior bertalenta di masa lalu dan sekarang pun masih ya. Tapi perbaiki gue kalau salah, gue gak inget mereka pernah nge-promote pembalap-pembalap junior tersebut ke tim mereka. Kalau naik ke F1 pun, pasti ke tim lain cuy. Tapi pada akhirnya, mereka sekarang memiliki dua French, yaitu Esteban Oco dan Pierre Gasly di 2023. Sejauh ini gimana performa mereka di musim ini? Kita semua tahu bahwa ketika Alpin mengumumkan bahwa dua French ini akan menjadi pembalap mereka di 2023, banyak orang yang ragu. Kenapa kok ragu bang? Mereka berdua kan merupakan pembalap yang solid dan konsisten juga meraih hasil-hasil besar. Ya itu gak salah, cuma mereka memiliki sejarah yang cukup kelam. Nah bagi yang belum tahu, gue jelasin sedikit aja lah ya. Jadi dua Esteban Pierre ini sebenarnya udah balapan bareng dari zaman mereka, masih di karting atau masih kecil lah ya. Mereka pun besti juga saat itu. Cuman terjadi sebuah insiden melibatkan keduanya, dan disini terjadi pertikaian antara mereka, dan gak ada yang mau ngalah ujung-ujungnya. Akhirnya hubungan keduanya makin memburuk, dan sampai mereka berdua naik ke F1 pun masih belum membaik. Waduh, kalau gitu potensi untuk lineup ini meledak, gede banget ya. Well, kalau melihat musim ini sih yang meledak bukan mereka, tapi mesin mobil mereka. Tapi sering berjalannya waktu, gue rasa mereka juga udah cukup dewasa lah untuk melupakan kejadian itu, dan fokus ke depan. Apalagi mereka kan udah di tim yang sama. Setelah mereka bergabung dengan Alpine, mereka juga udah janji akan profesional dan membantu Alpine ke depan. Nah sekarang gue akan bahas seketat apa sih persaingan mereka musim ini. Bisa dibilang dari seluruh tim, mereka memiliki persaingan paling ketat secara statistik. Di qualifying, Pierre unggul 97 doang dari Esteban. Dan di race dimana mereka berdua finish, mereka imbang 6-6. Dan Pierre meraih 54,76% dari poin Alpine musim ini, dan sisanya ya Esteban. Mereka berdua juga sama-sama meraih satu podium musim ini, dengan Pierre juga nambah satu di sprint race Belgian Grand Prix. Sayang aja Esteban musim ini bener-bener bad luck banget dengan mengalami 5DNF, atau 6DNF. Bahkan kalau kalian mau hitung yang Australian Grand Prix kemarin dimana mereka berdua crash. Tapi karena mereka sudah menempuh 90% balapan saat itu, jadi mereka tetap classified sebagai finish. Jadi kalau kita rata-ratakan semua statistik itu, mereka bisa dibilang memiliki persaingan rekan tim paling ketat. Pas lah di depan Mercedes dan Ferrari. Tapi mengapa banyak orang gak melihat atau bahkan membahas seberapa ketat persaingan ini? Ya pertama, karena mereka berada di papan tengah, dimana udah kayak habitat mereka selama berada di F1. Belakangan ini ya kan, gak tau kenapa mereka selalu stuck di papan tengah, cengguh juga bingung gitu ya. Dan kedua, perhatian di papan atas tuh lebih gede, apalagi dengan cerita Aston Martin bagus di awal, dan McLaren yang bangkit. Sementara Alpine, ya stagnan aja seperti gue bilang tadi. Stagnan di tengah, plus gue rasa mereka tuh udah kayak public enemy, semua orang gitu kan ya. Setelah drama mereka sejauh ini, dari Oscar Piaz Trisaga, sampai perubahan internal tim ini. Jadi ya mereka mau ngapain aja gue rasa udah pada gak peduli gitu. Pedulinya kalau Estima dapat penalti doang. Tapi apakah sepanjang musim ini persaingan mereka emang seketat itu di track? Well, kalau kita ngomongin solo performa ya lumayan. Mungkin Pierre harus adaptasi sedikit di awal musim. Tapi ya gue prediksi itu juga lah, karena emang lu masuk ke tim orang, pasti lu perlu adaptasi dulu ya kan. Tapi sering menjalani waktu, dia mulai nyaman dengan mobil barunya. Terbukti ketika Esteban mampu mengaut call fight dia berapa kali saat awal musim, dan meraih podium di Monaco, dan terlihat pembalapnya lebih unggul dari keduanya. Tapi Pierre mulai bisa mengimbangi rekan timnya, dan mulai lebih sering mengalahkannya juga. Sekarang Pierre pun menjadi pembalap Alpine terdepan di standings. Tapi bang, Esteban kan biasanya gak mau terima tuh kalau dikalahkan oleh rekan timnya. Dilihat dari rivalitasnya dengan Ceko dan Nando ya kan? Tapi kok kayak hubungan mereka masih fine-fine aja dan gak separah yang orang-orang prediksi awal musim? Welp, mesti dibilang belum. Tapi alasan mengapa kedua pembalap masih anteng-anteng aja? Ya karena mereka tuh jarang banget duel di track. Ya, persaingan mereka tuh ketat, tapi mereka belum menjalani duel yang panas banget dalam track. Sampai-sampai mereka crash dan merusak hubungan mereka. Beda kalau kita baso persaingan Esteban dengan Nando atau Ceko. Dimana mereka sama-sama kenceng dan kompetitif dan berduel keras mulu on track yang kadang-kadang merugikan mereka juga. Tapi bang, Australia? Mereka kan crash disitu ya? Lagi di posisi enak lagi, di poin ya kan? Iya, tapi itu emang murdi racing incident aja dan kedua pembalap tuh gak salah. Apa saja emang? Jadi ya, mereka aja gak kenapa-kenapa gitu. Lalu bagaimana dengan Japanese Grand Prix? Balapan di mana banyak tim yang dua pembalap itu ngebiff. Alpine adalah salah satu contohnya. Dimana Pierre ngamuk sama keputusan Alpine mengenai switch position dengan Esteban. Ya baik lagi, bukan salah dua pembalap. Tapi emang Alpine aja yang gak jelas. Masa ngasih tau Pierre-nya pas akhir balapan ya kan? Kalau harus switch position, udah kayak guru ngasih tau hujan mendadak kaya ya kan? Ya harusnya kan ada briefing dulu lah ya sebelum balapan. Mereka briefing ke Esteban tapi gak ke Pierre. Ya kesel lah pasti Pierre ya kan? Oke, meskipun mereka persaingannya ketat, orang-orang tuh gak terlalu memerhatikan duo Alpine ini karena alasan yang udah gue kasih tau tadi. Gimana ya? Sebenarnya persaingan mereka seketat ini tuh cukup seru dan menarik di tonton. Walaupun dramanya gak sebar-bar yang kita kira sejauh ini. Nah, sayang aja bahwa mobil mereka bener-bener nowhere banget musim ini. Deket ke papan atas aja jarang, dan deket ke papan bawah pun juga kadang-kadang aja ya kan? Jadi stagnan di tengah aja tanpa siapapun yang bisa menggagum mereka. Dan udah beberapa musim mereka tuh kayak gini gitu. Padahal mereka udah invest banyak uang juga untuk bisa bersaing di depan tapi belum kesampaian. Apalagi ngeliat Aston Martin dan Meklari sekarang, makin gara-gara kepala ya kan Alpine? Bayangin aja dulu ya kan kalau duo lineup ini bersaing di depan. Dijamin seru sih walaupun harus diakui juga duo Esteban sama Pierre tuh bukan pembalap yang merupakan calon Jordan kayak Charles, George, Lando, atau Oscar bahkan. Tapi ketika lu memiliki dua pembalap kenceng dan sama-sama kompetitif kayak mereka berdua, bersaing di depan dokular Jordan lagi. Wah, Perancis auto-CV luar lah tuh. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Akankah duo French ini bisa terus tetap akur dan bekerjasama untuk membawa Alpine ke atas? Terus komentar kalian di kolom komentar. Dan ini cukup aneh juga Alpine ini meskipun dengan drama-drama yang terjadi, mereka tuh cukup underrated musim ini. Tapi seperti gue bilang, gue akan bahas semua tim di satu tahun terus musim ini setidaknya sekali lah. Nggak mungkin pasti gue lewatin. Buktinya gue selalu bahas tim-tim yang nggak kelihatan juga kayak Alfa Romeo ya kan? Dan ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... Oleh. That's it! Ta-da! Sampai jumpa, 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 jumpa.